Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrohmanirrohim La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin Sahabat majelis taman surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube taman surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat utah mit bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbi salli alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin berdoa Ya Allah semoga anda sekeluarga diampuni semua dosanya Dikabulkan semua hajatnya Dilancarkan rizkinya Diterima amal kebaikan dan amal solehnya Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan Dan kita semua diberikan keselamatan Semoga yang punya masalah Segera diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan kita senantiasa ditingkatkan keimanannya Ketakwaannya Ketauhitannya Dan juga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbi alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini Kami ingin mengajak kepada sahabat taman surga Untuk ayo sempatkan Baca doa ini Habis adhan Insya Allah biiznillah Doa anda menjadi cepat terkabul Rizki lancar melimpah Dan hidup penuh kecukupan Amin Ya Rabbi alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Mari Kita luangkan waktu kita Setiap habis adhan Jadi kalau sholat fardu itu jumlahnya ada lima Artinya Kalau kita dekat dengan musholat Dekat dengan masjid Atau surau ya Maka kita akan mendengarkan Dikumandangkannya adhan dan ikumah Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Ketika kita mendengar adhan diikumandangkan Maka alangkah baiknya Kalau kita menghentikan semua aktivitas dunia kita Dengarkan dulu adhannya Kemudian dijawab Begitu ya Nah Setelah selesai Adhannya selesai Itu biasanya kita langsung beraktivitas kembali Begitu ya Nah Sekarang mari kita luangkan waktu kita Karena waktu antara adhan dan ikumah ini Merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa sahabat Nabi Muhammad SAW bersabda Sungguh Berdoa antara adhan dan ikumah Tidak tertolak Maka Pergunakanlah untuk berdoa Hadis riwayat Imam Ahmad Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Oleh karena itu mari Mulai hari ini Kita jadikan kebiasaan baru Atau buat pembiasaan baru Untuk apa Untuk berdoa Setelah selesai mendengarkan adhan Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Salah satu doa Yang bisa dibaca untuk hajat kita Agar doa anda terkabul Rizki lancar melimpa Dan hidup penuh kecukupan adalah Membaca doa Seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'alukal huda Wattukawal'afafawal'la'gina Allahumma inni as'alukal huda Wahai Allah Wahai Allah Sesungguhnya aku memohon Kepadamu Petunjuk Peliharaan Perlindungan Dan kecukupan Amin Ya Rabbal'al'alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim Bahwa berdoa Memohon perlindungan Dari dan kecukupan Adalah sangat penting Dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang Dan kita sangat membutuhkannya setiap waktu Agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal'alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Jangan lupa mulai sekarang untuk mengamalkan Membaca doa ini Setiap habis adhan Begitu ya sahabat Doanya singkat Doanya pendek Tidak panjang ya Mudah dihafalkan Kalau belum hafal Ya Anda membaca Boleh monggo silakan Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Jangan lupa Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini Adalah milik Allah Termasuk Kalau kita punya hajat Punya keinginan Ya kembalinya kepada siapa? Ya kembalinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Doa Anda Yang beriman Orang yang sungguh-sungguh Yang ikhlas dalam berdoa Sabar dalam berdoa Dan bertawakal Maka insya Allah Doanya digabulkan Allah Kecuali Doa tersebut tidak baik untuk kita Atau bukan doa yang ditetapkan oleh Allah Untuk kita Begitu ya Nah misalnya kita yang berdoa ini Ya Allah Torong berikanlah kami Rumah Begitu ya Ternyata sampai sekarang Kita belum juga diberikan rumah oleh Allah Nah disini kita harus berhusnudan kepada Allah Bahwa ada sesuatu Mengapa Allah belum memberikan rumah kepada kita Karena bisa jadi Ketika kita yang sedang ngontrak saat ini Allah lebih menyukai Kita yang sedang ngontrak ini Daripada ketika kita Punya rumah Karena Allah ini Maha tahu Allah lebih tahu Barangkali kalau kita sudah diberi rumah sekarang Kita menjadi takabur Kita lupa kepada Allah Dan malas untuk berdoa kembali Nah Atau mungkin ada fadilah-fadilah yang lainnya Semoga video ini bermanfaat Bagi Anda sekeluarga Dan juga saya sendiri Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh